Kita tahu, pakan itu ternyata untuk perunggasan, untuk ayam reks lah khususnya. Itu hampir 40 persen bahan bakunya itu masih harus diimpor untuk 100 persen. Seperti MBM, ada ripsit, segala macam. Dalam negeri hanya dedak, segala macam. Jadi oleh karena itu sebenarnya kalau dikatakan bahwa pemerintah bilang suasem baca daging ayam, saya mengatakan ini ke suasem baca semua. Karena kita itu hanya assembling sebenarnya. Integrator itu hanya assembling. Masuknya daging berhasil itu sebuah satu ancaman. Mereka sangat efisien. Sedangkan kita itu tiap kali itu harga jagung, up and down, kemudian itu sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Dulu masih kita mainkan, eh tidak bisa kamu enggak punya sertifikat halal. Sekarang enggak susah datangin orang Arab ke sana untuk memotong secara halal. Selesai. Dan ini yang sangat tergantung. Dan juga semuanya impor itu akan menyebabkan bahwa industri ayam sebenarnya itu juga sangat rentan dengan adanya fluktuasi nilai tukar. Termasuk juga ketersediaan bahan baku dari negara pengekspor. Jadi kita sebenarnya dalam industri perungkasan tidak hanya sekedar yang kita lihat saat ini, tetapi sebenarnya di situ ada terkandung suatu potensi-potensi yang kerentanan. Oleh karena itu semua unsur sebenarnya yang berkepentingan termasuk pemerintah. Kalau tadi Pak Mulatno, Malay, Batten, ilmuwan, perguruan, di Yes. Kita harus jaga ini meskipun kita sadar bahwa sebenarnya ada unsur-unsur kerentanan di dalam perungkasan ini. Pak Mulatno juga mengatakan buruk-buk, yes, kita perlu menyadarkan petenak rakyat ini berkoperasi. Sampai hari ini terus serang saja masih belum terwujud. Tapi bukan berarti tidak pernah Pak. Tapi kita juga harus introspeksi Pak. Pertanak-pertenak ini ribut kalau ada masalah. Pada saat mereka merasa nyaman, tidak ada yang ingat itu. Inilah yang saya kira menjadi tantangan kita bagaimana menyadarkan mereka untuk menyatukan diri dalam suatu kekuatan dalam wadah kooperasi. Kooperasi itu secara teoritis dan itu sebenarnya sangat-sangat bagus Pak. Menyatukan kekuatan dan ada kesamaan kepentingan ekonomi yang menjadi landasan pembentukan dari kooperasi itu Pak. Kesamaan kepentingan ekonomi nilai tambah sangat besar. Demikian juga perusahaan-perusahaan besar dengan integrasi vertikelnya, hilirisasi. Mereka mulai tambahnya lebih besar Pak. Bahan-bahan itu sebenarnya kecil. Dan disitulah petenak-petenak rakyat itu bermain. Mereka hanya menjadi penonton dalam konteks. Maka dari itu integrator juga pintar. Mereka membuat kapitalisasi bawa ke perusahaan, ke BEC, dilepas sebagai perusahaan terbuka. Dan itu mungkin perusahaan-perusahaan besar yang produksi itu masuk lucip. Lucip. Kenapa? Memang sangat-sangat. Kalau itu gue gak. Kita rangkul itu yang namanya holding BUMN pangan yang sedang dirintis oleh Pak Erick Tohit. Itu Pak. Jadikan partnernya petenak rakyat dalam wadah koperasi ini. Jangan kira integrator gak ngeri dengan masuknya daging Brazil. Mereka ngeri Pak. Siapa yang harus melakukan pendidikan kepada konsumen Indonesia ini? Hei, loyalah kau. Makanlah daging produksi dalam negeri. Daging ayam maksud saya. Satu-satunya jalan cuma konsumen itulah yang harus kita didik. Konsumen itu kita mengertikan. Kita tanamkan nasionalisme dalam mereka. Bahwa setiap kilogram daging ayam itu mungkin melibatkan familie mereka untuk produksi dan ikut hidup. Apa sih yang kira-kira supaya ada simbiose dan juga tadi? Koeksistensi. Ini penting. Koeksistensi. Antara integrator petenak rakyat BUMN yang akan menjadi partner dari koperasi untuk kemudian kita maju bersama. Kemudian semangat. Kooperasi ini. Di mana anggotanya memang sadar. Jangan hanya kalau enak lupa, kalau ada masalah baru ribut. Nah ini yang kita harus. Ini bukan membangun BPP mereka itu gak tampang Pak Mulat. Perlu ada suatu penyuluhan yang sangat intens. Biarkan yang gak mau. Kita kait aja yang betul-betul mau dan komitmen Pak. Lembaga legislatif. Mereka lah yang akan punya pengaruh besar. Apakah bentuk perundangan atau mereka kontrol APBN dan segala macam. Ini yang penting. Jangan sampai APBN hanya digunakan untuk sapi potong, sampai 25 triliun. Yang lain harus ditinggalkan. Kita proporsional. Mana yang memberikan multiplying efek yang tinggi untuk saat ini. Ini yang harus kita garap dengan serius.